Terima kasih. Terima kasih. Agar beretika dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan meluti tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE. Biar jelas, kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini. Terima kasih telah menonton!